Jemaah! Oh Jemaah! Alhamdulillah! Pana dari Lampung tepuk tangannya. Masya Allah, terima kasih banyak juga dari Jemaah dari Mabruk, Bandung. Masya Allah yang di depan saya. Terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Tindah. Dan juga Jemaah Islami Tindah yang di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini. Ternyata ada harta yang dibawa mati. Masya Allah luar biasa ya. Nah selama ini kita berpikir bahwa harta itu memang udah kita tinggal gitu aja ya. Ternyata dia bisa dibawa mati. Ayo makanya belajar sama-sama ya. Sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan. Tentang bayi di Gaza kelaparan. Astagfirullah. Ini di tayangannya. Astagfirullah. Mudah-mudahan ya buat saudara-saudara kita di Gaza ini. Allah berikan bantuan dari manapun tempatnya. Tapi paling tidak mereka ini semuanya bisa makan. Bisa hidup layak. Bisa minum. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah menerima para syuhadat. Masya Allah. Amin. Ustaz Syam kita lanjut lagi nih. Ya kalau tadi kita sudah bahas bicara masalah tentang harta yang bisa kita bawa mati adalah dengan membantu orang lain. Betul. Dan bahkan harta ini katanya bisa menerangi kubur kita ini Masya Allah. Luar biasa. Nah tapi kalau kita lihat kenyataan sekarang ini kan memang banyak permasalahan nih. Ada yang sedang terjadi konflik. Atau mungkin ada yang terkena bencana. Atau mungkin ada orang sekitar kita dekat rumah ini yang membutuhkan. Nah kita ini bingung nih ya. Kalau kita lihat yang mana yang harus lebih diprioritaskan nih. Yang mana baiknya. Jangan sampai kita kebolak-balik nih Ustaz Syam nih. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam. Habib Guru Kursat Mawlana, Habib Uthman, Mas Fadli, Serta Guru Guru kami. Nabilakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Qur'an Surah Al-Isra 2526. A'udhu Billahi Minash Shaytani Al-Rajim. Allah. Rabdikum A'lamu Bima Fii Nufusikum. Allah. 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 Siapakah yang paling berhak untuk dibantu sehingga harta tersebut bisa dibawa mati? Maka ayat ini menyatakan وَاَتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ Karib kerabat itu punya hak. Maka perhatikan keluarga terdekat kita terlebih dahulu. Bayangkan perasaan mereka setiap hari kita berdonasi ke negara yang jauh di sana. Ternyata ada saudara kita yang sampai berhutang untuk bisa makan sehari-hari. Jangankan itu. Nabi SAW mengingatkan siapa yang menjamu tamunya, tetangganya datang bertamu. Ataupun ada tamu yang datang. Lalu dia menghormati memuliakan tamunya. Maka bagaikan dia memuliakan baginda Nabi SAW. Jikalau tamu itu tamu yang dikenal. Tapi siapa yang memuliakan tamunya. Sedangkan tamu tersebut adalah orang yang tidak dikenal. Maka bagaikan dia memuliakan Allah SWT. Karena mengikuti Nabi Ibrahim AS. Subhanallah. Engkau menyembeli seekor hewan untuk memuliakan tamumu. Maka itu sembelihan menebusmu dari api neraka. Tuh coba lihat. Bagaimana baginda Nabi SAW. Memprioritaskan tetangga terdekat. Tapi ingat. Sedekah kepada tetangga. Tidak mesti dengan uang. Sedekah kepada karib kerabat. Tidak mesti dengan uang. Maka ini cuma tentang prioritas. Kalau membantu Palestina. Membantu daerah konflik. Dengan harta. Maka jangan lupa. Bersedekah dengan waktu kepada tetangga. Ini udah gak pernah bantuin tetangga. Gak pernah hadir juga pas kerja bakti. Gak pernah datang juga berkontribusi. Pas lagi ngumpul-ngumpul tetangga. Maka kalau tetangga mungkin tidak membutuhkan harta. Biasanya mereka membutuhkan waktu kita. Untuk datang ke sana. Untuk berkumpul bersama. Maka subhanallah. Ini hanyalah tentang skala prioritas. Harta bisa dibawa mati. Jika dipakai membantu orang lain. Dilihat yang mana yang lebih membutuhkan. Kalau tetangga membutuhkan. Maka tetangga duluan. Kalau karib kerabat membutuhkan. Maka karib kerabat duluan. Apalagi karib kerabat. Yang masuk kategori zakat. Itu sangat prioritas itu. Udahlah karib kerabat. Dapat juga prioritas. Karena dia termasuk target zakat. Miskin, fakir gitu. Masya Allah. Jadi jelas gitu ya. Kalau bisa orang sekitar dulu yang deket-dekat. Baru yang agak jauh. Kalau bisa dapat rezekinya lebih banyak. Baru semuanya dikasih. Masya Allah. Kasih banyak. Ustaz Syam, makasih banyak. Tumpah-tumpah Ustaz Syam. Jamaah. Sebelum nanti kita kasih kesempatan. Ustaz Molana bertanya. Sama jamaah yang ada di studio. Mewakilin di rumah ya. Kita lihat dulu nih. Ada sebuah video tayangan. Yang satu ini. Iya nih. Warisan. Warisan nih. Kalau memang gak tepat sasaran. Atau mungkin salah pembagian. Akhirnya begini. Nauzubillah min zalik. Nah nih. Tunggu dulu. Ya Ustaz. Gimana? Kita langsung aja yuk. Tanya sama jamaah ya. Ustaz nanya sama jamaah. Boleh. Kita masuk di segmen. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Oke. Saya ke kiri dulu ya. Boleh Ustaz. Yang mana? Misik-misik. Nah. Matanya kemana? Nunjuknya kemana? Oke berdiri Ibu. Perkenalkan diri Ibu. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Iya pun. Perkenalkan. Nama saya Sukanti. Biasa dipanggil Bu Kanti. Oh Bu Kanti. Kami dari Majelis Taklim Muslimat Pardasuka Lampung. Masya Allah. Cepat tangan dong buat Ibu Kanti. Ustaz mau nanya apa sama Ibu Kanti? Kanti. Iya. Kalau Ibu kan tadi lihat tayangan. Iya. Sama juga lihat tuh tayangan tadi tentang warisan. Bagaimana Ibu menyikap warisan untuk anak-anak Ibu kelak nanti? Nah ini Ustaz yang selama ini saya takutkan. Gara-gara warisan itu anak-anak putus silaturahminya. Betul itu. Permusuhan. Betul itu. Bagaimana ya Pak Ustaz kalau harta itu kita bagi sekitar-kitar masih hidup. Bagaimana hukumnya Pak Uwarisan. Itu namanya hibah. Terima kasih banyak Ibu Kanti. Ya Allahnya ekspresif banget orangnya. Tepuk tangan dong buat Ibu Kanti. Mari Ibu. Kan salah. Batal deh budunya katanya. Ibu. Mas Padli minta maik. Ustaz Bolana. Tolong dijawab. Tadi kan ibunya. Ibunya kan pakai ekspresi tangan. Ekspresi banget Ibu. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Konsep warisan harus diketahui. Arta warisan bisa jadi arta yang menyelamatkan saat pemiliknya wafat. Ketika sang ahli waris memahami hukum Islam dan digunakannya secara kebaikan. Konsep warisan ini adalah ini masuk bagian arta yang bisa dibawa mati. Konsepnya. Karena kenapa? Karena arta warisan itu adalah arta sisa peninggalan orang mati. Jadi seorang anak tidak boleh meminta warisan ketika orang tuanya masih hidup. Pak warisan. Bukan konsep itu. Berarti seakan-akan engkau meminta orang tuanya mati. Maka orang yang hina yang berjalan di muka bumi adalah orang yang rakus akan warisan. Karena merusak aturan agama. Merusak persaudaraan. Dan menzolimi saudaranya. Hati-hati. Dan menyakiti hati orang tua yang sudah meninggal. Kalau ada orang yang rakus akan warisan. Maka menyikapi warisan ini. Sebaiknya harta orang mati dikembalikan kepada Allah. Jangan ada rebutan. Kembalikan kepada Allah. Nanti dibagikan secara warisan. Sesuai syariat Islam dan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Sesuai syariat Islam dan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah kita ini negara hukum. Paling enak kita, kita negara hukum. Kembalikan aja pada hukum. Udah selesai perkara aman itu. Cuma harus dipikirkan. Berlaku adil dalam warisan. Menjauhi konflik. Menjauhi konflik. Dan bagaimana kita mengatur warisan itu. Sesuai aturan syariat dan yang ada. Cuma catatan. Satu. Lihat. Arta itu. Dua. Warisannya. Tiga. Wasiatnya. Nah itu. Maka sebelumnya kita lihat dulu. Dan bagaimana cara pengelolaan warisan. Sebaiknya diamankan dulu. Ini artanya sekian. Berapa waris dibagikan. Nah. Kapan saat dibagikannya. Secepatnya. Kalau masih kecil-kecil anggotanya. Contoh. Isi saya meninggal. Artanya ada. Cuma ini gak bisa. Karena. Noura, Aira, Anwar, Masita. Masih kecil-kecil. Jadi saya harus menjagakan warisan. Buat mereka. Arta-arta mereka. Itu tekniknya. Masya. Walaupun. Di bagian arta itu. Ada bagian saya. Enggak diaturin dulu. Oh gitu. Termasuk ibu saya meninggal. Artanya saya jagain. Warisannya. Supaya aman untuk saudara-saudara saya. Oh iya bener-bener. Makasih banyak Ustaz Maulana. Ya Allah sebut tangan Ustaz Maulana. Ngeliatnya begitu banget ya. Kayak ada yang aneh gitu loh. Masya Allah. Jamaah. Kau gak. Kita lanjut. Jamaah yang di rumah. Bukan yang aneh. Saya takut. Mulutnya ini. Kita lanjut lagi. Ya Pak Jamaah Islam yang tinangkan di rumah. Waktunya kita memberikan kesempatan kepada Jamaah yang ada di studio. Mewakili Jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen. Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke boleh yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Oh yang dari sebelah sini dulu lagi deh sekalian. Ibu izin maaf. Iya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Perkenalkan nama saya Purwanti. Dari Majlis Taklim. Si Doda di Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Purwanti. Panggilannya Bu Purwanti. Iya panggilannya Bu Purwanti. Panggilannya Bu Purwanti. Panggilan Bu Purwanti. Mau nanya sama siapa Bu Purwanti. Apa? Mau nanya sama siapa? Sama Habib Usman. Boleh Bu Purwanti. Saya mempertanya Habib Usman. Iya. Ada hamba Allah membeli Al-Quran. Sedangkan Al-Qurannya mau diimpakan kepada masjid. Di masjid atau yang membutuhkan. Iya. Apakah yang mengimpakan tersebut. Sedangkan yang mengimpakan tidak mengaji. Oh tidak pernah ngaji. Iya tidak pernah ngaji. Apakah mendapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Purwanti. Silahkan dijawab Pak Habib. Ya akhir Ustaz Moulana. Ustaz Syah, Mas Padli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sainah Muhammad. Wa ala ala sainah Muhammad. Siapa orang? Yang dia susah untuk baca Quran. Padahal Al-Quran itu adalah apa? Hudalil Nas. Petunjuk bagi manusia. Zalikal kitabu la raibafihi hudalil muttegin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di dunia mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan di akhirat pun mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak salah jalan. Dan dalam penjelaskan bahwasannya. Siapa orang yang tidak membaca Al-Quran. Maka akan tersesat nanti. Susah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di muka bumi ini merupakan utusan Allah dan membawa Al-Quran. Dan siapa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Di hatinya pun ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia maafkan Al-Quran. Diwakafkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah bisa baca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah bisa igra' Al-Quran. Karena igra' Al-Quran. Siapa orang yang baca Al-Quran. Al-Quran bisa menjadikan syafat baginya. Terus ditanya. Apakah dia dapat pahala. Insya Allah dia dapat pahala. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang dimana dia. Mau menunjukkan kepadanya sebuah kebaikan. Atau dia menuangkan sebuah kebaikan. Maka dia tetap akan mendapatkan pahalanya. Seperti orang yang melakukannya. Ketika dia memberikan sodakah. Dia wakaf. Dia dapat pahalanya. Dia sodakah dapat pahala sodakah. Dia wakaf dapat pahala wakaf. Dia memberikan bantuan kepada keluarganya. Agrobinnya. Maka dia mendapatkan pahala tersebut. Dikasih istrinya dapat pahala. Dikasih anaknya dapat pahala. Ini adalah sebuah kebaikan. Yang dimana dia lakukannya. Diberikan pahala oleh Allah subhanahu. Wata'ala. Ingat. Siapapun manusia. Yang jauh daripada Al-Quran. Tidak ada kebaikan dan keberkahan. Siapa manusia. Yang dimana dia. Tidak mau baca Al-Quran di rumahnya. Maka syaitan akan banyak dalam rumahnya. Kan kita mengetahui bahwasannya hadisnya. Rasulullah s.a.w. Siapa orang yang baca Al-Quran surat Al-Baqarah. Siapa orang yang dibaca Al-Quran di dalam rumahnya. Maka rumahnya. Akan dijaga oleh Allah. Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setan pun akan lari terbirit-birit. Berarti kalau di rumahnya gak baca Al-Quran. Setan numpuk di situ. Ada kebaikan. Tidak ada keberkahan. Yang ada keributan. Yang ada malapetaka di dalamnya. Cobaan, musibah, ujian penuh di dalamnya. Kenapa? Jauh dari Al-Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran. Maka siap-siap diganggu oleh syaitan. Al-Zubillah. Mengalami sebuah kebutaan. Maka rumahnya tidak ada nur. Tidak ada cahaya. Al-Zubillah. Jangan pindah channel. Tetap di Selamit Winda. Jaman. Oh jaman. Yeay. Alhamdulillah.